Api melalap puluhan kios di Pasar Tegal Arum, Kabupaten Tebo Jambi, dini hari tadi. Api yang berawal dari sebuah toko sembako merambat dengan cepat ke kios lainnya. Selain kios, tiga unit sepeda motor juga ludes terbakar. Setelah dua jam, api baru berhasil dipadamkan. Hingga siang tadi, petugas terus melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Sejumlah pedagang meninjau ke lokasi dan berupaya mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara itu kerugian yang timbul akibat insiden ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, AINews melaporkan. Bus Transjakarta menabrak pembatas jalan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tujuh pemain terpapar COVID-19, Timnas Indonesia batal berlaga di Piala AFF U23. Majuris Ulama Indonesia tegaskan program kunjungan Kaabah Metaverse tidak bisa gantikan ibadah haji. Halo selamat sore pemirsa demikian tadi berita pilihan AINews sore. Bersama saya Syafa Atisuryo dan rekan saya Wilson Kurba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka AINews sore hari ini? Ya Syafa kita awali AINews sore hari ini dengan informasi gara-gara insiden pengeroyokan wasit. Polisi menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 sepak bola di kota Malang, Jawa Timur. Selain itu gelaran ditunda akibat 19 pemain dinyatakan positif COVID-19. Pertandingan Liga 3 antara NZR Sumber Sehari dan Farmer FC di Stadion Gejayana Kota Malang dinodai insiden pengeroyokan wasit. Dalam pertandingan yang berakhir imbang satu-satu ini, salah satu tim menilai beberapa keputusan wasit terkesan merugikan. Sementara buntut dari insiden pengeroyokan wasit, Satreskrim Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan pada tiga saksi dan korban. Polisi juga menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 bahkan mempertimbangkan kembali pelaksanaan Liga 3 di kota Malang. Ada laporan polisi terhadap kasus pengeroyokan, tindakan kekerasan, cara bersama-sama terhadap wasit. Sudah kami terima dan kami tangani saat sekarang. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi dan melakukan visum ad revertum. Sementara itu klub sepak bola NZR Sumber Sehari meminta maaf atas kericuhan pengeroyokan wasit. Pihak NZR berdali, hal itu merupakan spontanitas karena tidak puas atas kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan tim. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, INews melaporkan. Timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja karena tujuh pemain timnas positif COVID-19. Selain itu, sejumlah pemain Indonesia juga mengalami cedera. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja 14 hingga 26 Februari mendatang. Hal ini disampaikan PSSI melalui akun Twitter resminya. Pembatalan disebabkan karena tujuh pemain timnas Indonesia dan satu ofisial positif COVID-19. Selain itu, ada empat pemain yang dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Di luar kasus corona, ada tiga pemain yang juga sedang mengalami cedera yaitu Gunan Sarman Doen, Ramai Rumah Kik, dan Muhammad Iqbal. Timnas Indonesia juga hanya tinggal punya satu keeper yaitu Muhammad Riyandi. Riyandi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Karena alasan ini, pelatih Shin Tae-yong meminta kepada federasi untuk membatalkan kiprah Indonesia di Piala AFF U23 2022. Permintaan pelatih asal Korea itu pun dikabulkan PSSI. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dijagokan untuk menjadi juara karena pada tahun 2019 Indonesia berhasil menumbangkan Thailand 2-1. Pemain yang dipanggil hanya tiga datang, 21 karena banyak yang COVID-19. Kemudian juga situasi Shin Tae-yong juga badan tidak fit. Dia meminta supaya kita membatalkan keikutan serahan Piala AFF. Tapi saya tidak langsung serta-perta merespon. Kita menunggu hasil swab PCR yang lakukan kemarin tanggal 10 hingga keluar tadi malam jam 10 malam. Ternyata hasilnya 7 terpapar COVID-19. 7 berarti kalau 21 kurang 7 tinggal 14. 5 lagi inkubasi yang satu kamar dengan itu berarti kurang lagi 5-12. Berkurang habis lah pemain kita. Kemudian keeper tinggal 1. Keeper tinggal 1 itu pun baru kena COVID-19. Belum latihan. Sehingga kalau nanti kita mainkan, keeper cenderah tidak ada cadangan. Nah kemudian yang cenderah ada 5 termasuk humakek di sana. Akhirnya kita putuskan tadi malam dengan berat hati. Kita mohon maaf juga ke Pak AFM. Kita putuskan tidak urangkan pertandingan di sana. Padahal persiapan sudah cukup matang. Yang lainnya, administrasi. Pesawat sudah kita charter dari Garuda. Artinya persiapan sudah oke. Kalau kemarin mungkin tidak ada yang kena positif, kita berangkat. Tapi 7 tambah 5, inkubasi 12. Dari 21 kurang 12, tinggal 9 pemain kan nggak mungkin. Jadi itu perlimbangan. Memang Sintong dari awal sudah meminta kepada saya. Tapi kami ingin melihat dulu dengan medis. Apakah benar atau tidak. Ternyata memang medisnya menunjukkan ada 7 dan 5 inkubasi. Memang karena COVID-19 ini juga terkendala ya untuk pelatihan? Latihan kan begini. Kita kan kalau karena COVID-19 tidak bisa memaksakan. Makanya 32 yang diundang hanya 21. Karena beberapa COVID-19 gitu. Pastilah. Nah, COVID-19 ini yang sekarang memang penularannya sangat cepat. Berbeda dengan Delta. Delta pun dulu ada yang kena. Tapi tidak secepat ini dan tidak banyak. Hanya berapa pemain. Kemudian sembuh. Ini kena sembuh. Kena lagi, kena lagi. Jadi kita khawatirkan nanti kalau kita berangkat ke Kamboja, di sana terjadi COVID lagi. Kesian anak-anak. Patron kemanusiaan saya terdepankan lah daripada pertanyaan yang ada. Kami juga meminta maaf kepada FF tidak hadir. Kita beralih ke perhelatan MotoGP. Pemirsa Kapolri menegaskan kesiapan pramusi MotoGP Mandalika berjalan lancar. Evaluasi terus dilakukan agar penyelenggaraan event internasional bisa berjalan lancar dan mematuhi protokol kesehatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengecek langsung kesiapan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat jelang tes pramusim MotoGP. Menurut Sigit, segala permasalahan yang sempat muncul telah diselesaikan secara baik. Sementara itu, protokol kesehatan dengan sistem bubble diberlakukan sejak pebalap dan tim masuk ke Indonesia. Untuk pengamanan di Mandalika diterjunkan, tim gabungan berjumlah 1.598 personil yang terdiri dari TNI dan Polri. Tadi dilaporkan beberapa kesiapan termasuk juga beberapa permasalahan yang saat ini Alhamdulillah bisa diselesaikan. Dan kita harapkan ini semuanya bisa tuntas. Karena Anda harus berbicara, serp antigen harian, pengaturan batas-batas berkaitan dengan mana area yang hanya boleh dimasuki oleh kontinen. 24 tembalap menjalani tes pertama pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit Lombok. Berdasarkan hasil pramusim pertama, Johan Zarko dari Pramak Ducati unggul untuk sesi pertama. Tes pramusim MotoGP tengah berlangsung di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di hari pertama uji coba, 24 pembalap menjajal sirkuit Mandalika dengan motor balap mereka. Berdasarkan hasil pramusim pertama, Johan Zarko dari Pramak Ducati unggul untuk sesi pertama dengan waktu 1 jam 44 menit. Disusul Jack Miller dan runner-up pada MotoGP 2021, Francesco Bagnai pada posisi keempat. Barulah juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Cuantararo pada posisi ke-7 dan Marc Marquez pada posisi ke-9. Sementara Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Perindo, Effendi Syahputra, mengapresiasi pemerintah dan menyatakan gelaran MotoGP menjadi pembuktian bahwa Indonesia berhasil bangkit dari pandemi COVID-19. Mengapresiasi sekali langkah dari pemerintah dari awal sampai saat ini ya, kita tahu sudah tes riders-riders MotoGP sekarang lagi di Lombok dan sudah melakukan tes. Saya pikir ini positif sekali. Dari hal bahwa promosi kita, luar biasa. Kalau kita lihat sekarang semua rider-rider itu secara tidak langsung ikut mempromosikan dengan story-story mereka di akun-akun sosial medianya, ini positif sekali. Ada jutaan mata di dunia sekarang jadi tahu apa itu Mandalika, jadi tahu itu Lombok. Para pembalap mengikuti tes pertama pramusim ini yang berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Lalu bagaimana jalannya tes pramusim MotoGP hari ini kita bergabung dengan rekan Ema Widiawati di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Ema, bagaimana jalannya tes pramusim hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Ema Widiawati dan Pemirsa. Untuk prevision untuk hari pertama ini berlangsung lancar meskipun pada sesi pertama sempat ditunggah karena terkendala hujan, mengkibatkan lintasan sirkuit kotor. Namun beberapa menit kemudian test track kembali bisa dilanjutkan dan pembalap bisa menjajal sirkuit kembali. Baik, Ema apa tanggapan dari pembalap 24 pembalap yang sudah menjajal mulusnya sirkuit di Mandalika? Ya, Ema apa tanggapan dari 24 pembalap setelah menjajal 20 sirkuit di Mandalika? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Respon dari pembalap untuk pembalap ini sangat positif karena mereka selain tertantang dengan titungan dari sirkuit, dan juga para pembalap menanggungi keindahan alam dari sirkuit itu sendiri. Baik, baik. Lalu dari Panitia apakah sudah ada evaluasi di hari pertama tes pramusim hari ini, Ema? Gimana, Mbak? Sudah adakah evaluasi dari Panitia terkait tes pramusim hari pertama? Untuk hari pertama ini lancar, tidak ada persalah. Namun untuk besok sendiri akan tetap dilanjutkan sesuai dengan protokol seperti tes PCR dan antigen. Baik. Lalu bagaimana antusiasme warga? Meskipun ini masih tes pramusim, apakah mereka juga turut antusias melihat menonton tes pramusim ini? Ema? Ya, warga sendiri tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan balapan ini ya. Terbukti tadi saya melihat masyarakat juga turun, meskipun panas-panasan, dan sirkuit sendiri terkendala oleh pagar. Namun masyarakat tetap antusias untuk menyaksikan tes pramusim ini pada tes pramusim kali ini. Baik, terima kasih Ema Widiawati atas laporan Anda dari Mandalika Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Kita ke informasi berikutnya memirsa bus Transjakarta menabrak pembatas jalan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya bagian depan bus ringsek dan taman serta rambu lalu lintas rusak. Hendak menghindari sepeda motor yang tiba-tiba datang menyalip, bus Transjakarta menabrak pagar pembatas jalan di dekat halter Raden Inten Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Akibatnya bagian depan bus ringsek. Sementara itu pagar pembatas jalan, rambu lalu lintas, dan taman rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Lampu hijau, mereka jalan arah pondokopi, ada motor yang ingin motong. Dia menghindari kendaraan sepeda motor yang mau memotong. Mau nyalip, mau nyalip, tapi enggak. Ini bas B otomatis menghindar dan tidak memungkinkan untuk pengereman. Dupannya kemudian pas ada separator, akhirnya nabrak. Pasca kecelakaan tunggal, bus Transjakarta dievakuasi petugas. Petugas juga masih meminta keterangan sopir bus terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menyebut langkah warga yang menolak rencana penambangan batu andesit di desa Wadas tidak menyalahi aturan. Selengkapnya kami hadirkan usai cedera tetap bersama kami di IMU Sore.